Sebelumnya maju, mundur, tarik, ulur, hingga terjadi silang pendapat antara ataupun juga terkait larangan cantrang antara pemerintah dan nelayan sudah sejak lama. Simak informasi berikut ini. Polomik antara nelayan dengan pemerintah terkait larangan pemakaian cantrang berlangsung sejak lama. Awal mula pada Januari 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Suji Fujastuti melarang kemungkinan cantrang sebagai alat tangkap dengan menerbitkan peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Suji mengatakan, penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan menimbulkan kerusakan bawah laut serta tidak ramah lingkungan. Kejakan larangan ini pun menuai penolakan dari banyak pihak, khususnya dari kalangan nelayan. Pada Februari 2015, ribuan nelayan berujuk rasa di depan istana negara memprotes larangan pemakaian cantrang. Nelayan menganggap aturan tersebut berdampak terhadap penurunan hasil tangkap ikan mereka. Kemudian pada Juli 2015, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan surat rekomendasi agar larangan cantrang ditunda. Menurut Ombudsman, KKP tidak memberikan sosialisasi dan waktu transisi yang cukup bagi nelayan dan pemilik kapal tangkap ikan. Kendati demikian, pada Agustus 2015, KKP bergeming dan menegaskan tidak akan membatalkan protoran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pelarangan alat tangkap cantrang. Polemik larangan cantrang terus bergulir. Pada Februari 2016, akhirnya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menunda larangan pemakaian cantrang hingga Desember 2016. Tarik ulur kebijakan terus terjadi. Hingga pada 3 Januari 2017, KKP kembali memunggurkan pemberlakuan larangan cantrang hingga 30 Juni 2017. Desakan nelayan untuk meminta pemerintah mencabut larangan tersebut terus dilakukan. Hingga Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengevaluasi kebijakan larangan cantrang. Pada Mei 2017, Menteri Susi Pujiasuti menghadap Presiden untuk berkonsultasi terkait kebijakan larangan cantrang. Hasilnya, pemerintah kembali menunda larangan cantrang hingga 31 Desember 2017. Namun pada 11 Juli 2017, ribuan nelayan kembali berunjuk rasa di sekitar istana negara menuntut pemerintah mencabut larangan cantrang tersebut. Kendali mendapat penolakan keras, pihak KKP kembali bergeming. Dan pada 1 Januari 2018, larangan pemakaian cantrang untuk alat tangkap ikan akhirnya resmi berlaku. Lagi, ribuan nelayan kembali berunjuk rasa di depan istana negara pada 17 Januari 2018. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Susi dan Medsesnek Pratikno menerima perwakilan nelayan untuk berdiskusi terkait larangan cantrang. Hingga akhirnya pada 18 Januari 2018, Menteri Susi menegaskan larangan cantrang tidak dicabut. Namun penggunakan cantrang diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. KKP akan melakukan teknis pelaksanaan, pengalihan alat tangkap dengan serius dan tidak main-main, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. selama mata pengalihan mereka tetap bisa melaut, dengan ketentuan-ketentuan tidak keluar dari laut Jawa, pantura, kemudian tidak menambah kapal, kemudian harus ukur ulang, semua harus terdakar satu bersatu. Maju mundur, tarik ulur, silang pendapat soal sekarut larangan cantrang sebaiknya tak lagi terjadi. Semua pemangku kepentingan perlu mematangkan solusi dan hasil yang telah disepakati. Kus Indra, CNN Indonesia